Oke, sekarang kita masuk ke soalnya nomor 1 Nilai X yang memenuhi pertidak samaan dari Kita tulis ya X kuadrat X kuadrat plus 2 per 3X Lebih besar dari X kuadrat min X per 2X Nah, kalau udah Jadi kalau mau menyelesaikan pertidak samaan Jangan dikali silang Tapi pindahkan ruang ruas kanan ke sebelah kiri Supaya di ruas kanannya ini nanti 0 Jadi kita pindahin X kuadrat plus 2 per 3X Dikurangi ya Pindah ruas jadi berubah tanda Jadinya X kuadrat min X per 2X Ini jangan lupa pakai kurung Karena minusnya nanti kita masukin ke dalam Oke, jadi lebih besar dari 0 Oke, kalau udah kayak gini bentuknya Kita samain penyebutnya Penyebutnya berarti siapa? 3X sama 2X Angka berapa yang bisa sama-sama dibagi 3X Bisa juga dibagi 2X Berarti 6X ya Oke, berarti 6X dibagi 3X Misalnya tinggal 2 2 dikali ke atas jadinya apa? 2 dikali X kuadrat plus 2 Gitu ya 6X dibagi 2X sama dengan 3 3 dikali ke atas berarti jadinya min 3 Dikali X kuadrat min X Harus lebih besar dari 0 Oke, berarti 2 kita kaliin ke dalam 2 dikali X kuadrat jadinya 2X kuadrat 2 dikali plus 2 jadinya plus 4 Min 3 dikali X kuadrat min 3X kuadrat Min 3 dikali min X jadinya plus 3X Per 6X lebih besar daripada 0 Oke, kita lanjutin di sampingnya ya Di sini Nah, berarti ini kan 2X kuadrat dikurangi 3X kuadrat Berarti hasilnya jadi berapa? Min X kuadrat Terus masih ada plus 3X di sini Plus 3X Terus masih ada plus 4 Per 6X lebih besar daripada 0 Oke, sekarang kita faktorisasi ya Tapi supaya memudahkan faktorisasi Inginya kita buat positif dulu Berarti harus kita kali sama min 1 Nah, jadi dikali min 1 itu yang atasnya aja ya Jadi hasilnya adalah X kuadrat min 3X min 4 ber 6X Tapi jangan lupa Kalau pertidak kesamaan Suatu pertidak kesamaan dikali minus atau dibagi minus Maka tandanya akan berubah Jadi lebih kecil daripada 0 Oke, faktorisasi X kuadrat min 3X min 4 Kalau difaktorisasi jadi apa? Di sini X Di sini X yang dikali hasilnya 4 Yang dikurang hasilnya 3 Berarti perkalian 4 sama 1 Ya enggak? Di sini min 4 Di sini plus 1 Oke, min 4 kali 1 min 4 Min 4 tambah 1 min 3 Ber 6X harus lebih kecil sama dengan 0 Nah, sekarang kita cari tahu nih Nilai X yang memenuhi itu berapa aja Oke, dari yang awal dulu X plus 1 Berarti X plus 1 sama dengan 0 Berarti X nya sama dengan min 1 Oke, itu yang pertama Yang kedua Yang kedua X min 4 sama dengan 0 Berarti X nya sama dengan 4 Oke Yang ketiga yang bawah 6X sama dengan 0 Berarti X nya sama dengan 0 dibagi 6 Berarti tetap 0 Gitu ya Nah, kalau kamu udah dapet nilai XX nya Sekarang kita bikin garis bilangannya Nah, garis bilangannya berarti ini ya Garis bilangan Terus min 1 Berarti Nah, lihat Ini kan ada sama dengannya Dan ini dia di atas ya Berarti memenuhi Berarti min 1 itu Tandanya adalah Bulatan penuh Jadi gini Ini penuh Artinya min 1 nya termasuk Kedalam interval tersebut Oke Terus Min 1 Terus 4 4 berarti di sini juga sama ya Bulatan penuh Di sini 4 Karena dia juga memenuhi Nah, 0 0 kan ada di bawah nih Si X sama dengan 0 Sebenarnya ada di bawah Tapi kan dia tidak boleh sama dengan 0 Sebenarnya ya Karena penyebut itu Tidak boleh sama dengan 0 Maka kita buat Dia bukan bulatan penuh Adalah bulatan kosong Nah, seperti ini Di sini 0 Gitu ya Oke Sekarang kita pakai yang namanya Titik uji Titik uji paling gampang adalah Siapa? Sebenarnya 0 ya Tapi karena 0 menjadi batas Kita ambil selain 0 Contohnya misalkan 1 1 Coba kita masukin ke sini Hasilnya itu positif atau negatif Coba 1 ditambah 1 Hasilnya positif 1 dikurangi 4 Hasilnya negatif 6 dikali 1 Hasilnya positif Positif dikali negatif Negatif ya Negatif dibagi positif Hasilnya negatif Maka di sini adalah negatif Maka Sampingnya serang-sering ya Di sini positif Di sini positif Di sini negatif Nah karena lebih kecil Daripada 0 Maka yang kita ambil Yang positif atau yang negatif Yang negatif ya Angka-angka yang lebih kecil Dari 0 Itu adalah angka-angka yang negatif Kan ya Berarti dari Min 1 ke kiri Dan dari 0 sampai 4 Jadi jawabannya adalah X Min 1 ke kiri Berarti lebih kecil Karena dia bulatan penuh Maka lebih kecil Sama dengan Min 1 Atau Satu lagi adalah 0 X itu diantara 0 sampai 4 Gitu ya Ini kan diantara 0 sampai 4 Tapi karena 4 bulatannya penuh Maka di sini ada sama dengannya 0 Bulatannya kosong Maka tidak ada sama dengannya Maka ini jawabannya X lebih kecil Sama dengan Min 1 Atau X diantara 0 sampai 4 Jadi jawabannya adalah Yang C ya Yang C Gitu Oke